Jaka Tingkir, selesilah, masa kepemimpinan, dan sejarah makam butuh nama Jaka Tingkir atau Joko Tingkir sangat terkenal sebagai salah satu legenda di masyarakat Jawa Tengah. Jaka Tingkir merupakan raja pertama dari Kesultanan Pajang yang berdiri di perbatasan Surakarta dan Sukoharjo. Ia merupakan putra dari Kiageng Butuh, Raden Keboh Kenanga, dari pernikahannya dengan Roro Alip Putri Sunan Lawu. Menilik dari silsilahnya, Sunan Lawu adalah putra dari Prabu Berawijaya V. Jaka Tingkir juga dikenal memiliki nama panggilan saat kecil yaitu Raden Mas Karebet. Kedatangan Jaka Tingkir ke Kerajaan Demak sejarah tentang pengabdian Jaka Tingkir. Saat beranjak dewasa, Jaka Tingkir diperintahkan untuk mengabdi ke Kerajaan Demak. Dengan menggunakan getek, rakit, Jaka Tingkir dan ketiga sahabatnya. Yaitu Pangeran Monconegoro, Kanjeng Tumengungu Wilomarto, dan Kanjeng Tumengungu Ragil Berangkat. Salah satu legenda menyebut dalam perjalanan di Sungai Bengawan Solo, Jaka Tingkir sempat melawan seekor buaya yang akhirnya bisa dikalahkan dan mengiringinya hingga Demak. Sampai di Demak, terjadi kisruh di mana seekor kerbau mengamuk dan Jaka Tingkir bisa menundukkannya. Hal ini meluluhkan hati. Raja Demak yang mengangkatnya sebagai menantu dengan gelar Sultan Hadi Wijaya. Jaka Tingkir akhirnya naik tahta dan bersanding dengan tenang Tumas Cempaka Putri Sultan Terengkwono. Namun perjalanan kepemimpinannya tidak berjalan mulus karena para cucu Prabu Brawijaya Feta ingin ia menduduki tahta. Jaka Tingkir tidak melawan dengan kepercayaan Waningalah Ikulu Hauru Kasane, menang tanpa ngasoraki. Yang artinya berani mengalah itu tinggi derajatnya, menang tanpa merendahkan. Hal ini membuat Jaka Tingkir diangkat menjadi Raja Demak. Ifeden sempat memindahkan ibu kota Demak dipindahkan ke Pajangkarta Surah, Sukoharjo, Surakarta. Pemindahan ini diambil demi menjaga keamanan rakyat akan berlangsungnya konflik. Kemudian Jaka Tingkir diberi gelar menjadi Sultan Hadi Wijaya Raja Pajang iakhir hayat. Jaka Tingkir memimpin Kerajaan Pajang selama 40 tahun antara tahun 1546 hingga 1587. Meski ada versi di mana Raden Jaka Tingkir dikabarkan dibunuh oleh Pangeran Benawoi, namun ada juga yang menyebut ia mengundurkan diri. Selepas turun tahta, Raden Jaka Tingkir menyepi di Dukuh Butuh, Pelupuh mengikuti jejak orang tuanya. Hari-harinya dihabiskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Seng Pencipta, yang tempatnya kini diabadikan menjadi Masjid Butuh. Jaka Tingkir dimakamkan bersama orang tua dan istrinya di Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Seragen. Makam ini masih dirawat dan pernah mengalami beberapa kali pemugaran terutama pada masa Paku Buono X kawasan Masjid Butuh dan Makan Jaka Tingkir juga telah diresmikan sebagai cagar budaya Kabupaten Seragen. Sesuai SK Bupati tahun 2018, Makam Jaka Tingkir di desa Butuh hingga kini masih digunakan oleh para petinggi keraton Solo dan masyarakat untuk berziarah. Di kawasan tersebut juga tersimpan sisa getek Jaka Tingkir berupa potongan kayu jati yang diperkirakan berusia sekitar 400 tahun, yang digunakan untuk berangkat ke Kerajaan Demak. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!